Halo co-friend, pada soal ini kita diminta untuk menentukan terletak pada blok apakah unsur-unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Untuk menentukan letak blok suatu unsur dapat kita lihat dari elektron valensinya. Maka sebelum itu kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Dalam mengkonfigurasikan elektron kita mengikuti prinsip offbau, yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu pengisiannya dimulai dari subkulit 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimum yang dapat diisi pada masing-masing subkulit yaitu pada subkulit S maksimal 2 elektron, subkulit P maksimal 6 elektron, subkulit D maksimal 10 elektron, dan subkulit F maksimal 14 elektron. Nah pada atom netral, jumlah nomor atom akan sama dengan jumlah elektron. Nah untuk bagian A, unsur X, konfigurasi elektronnya sudah disediakan, yaitu X sama dengan 1s2, 2s2, 2p1. Dari konfigurasi elektron tersebut, kita juga dapat menentukan jumlah elektronnya atau jumlah nomor atomnya, karena unsur tersebut dalam keadaan netral atau tidak bermuatan. Jadi unsur X tersebut, nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Kemudian pada bagian B, unsur T, elektron valensinya 3D8, 4s2. Maka kita dapat menuliskan konfigurasi elektron lengkapnya dengan nomor atomnya sebagai berikut. Nomor atomnya 28, konfigurasi elektronnya sesuai aturan off-bough sebagai berikut. Kemudian unsur C, unsur Y dengan nomor atom 58. Di sini, unsur Y berada pada keadaan netral, sehingga nomor atom akan sama dengan jumlah elektron. Maka konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Kemudian bagian D, unsur HE, nomor atomnya 2, sehingga konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Kemudian kita akan menentukan letak blok unsur berdasarkan elektron valensinya. Nah, jika berakhir pada subkulit S, maka termasuk blok S. Kemudian berakhir pada subkulit S dan P merupakan blok P. Kemudian berakhir pada subkulit S dan D terletak pada blok D. Dan berakhir pada subkulit S dan F, maka termasuk pada blok F. Nah, kita lihat di sini, unsur X, elektron valensinya berakhir pada subkulit S dan P, maka termasuk atau terletak pada blok D. Kemudian unsur Y, elektron valensinya berakhir pada subkulit S dan F, maka terletak pada blok F. Dan unsur HE, elektron valensinya berakhir pada subkulit S, maka termasuk blok S. Nah, sampai jumpa di soal berikutnya.